Halo, selamat datang kembali di channel Setop Box Indonesia, channel yang mengulas Android TV Box, receiver para bola, dan item-item yang terkait dengannya. Di kesempatan kali ini kita akan melakukan review salah satu perangkat streaming terbaru dari Transvision, yaitu Transvision Extreme Seru. Transvision Extreme Seru ini di pasaran dijual di harga yang cukup terjangkau, hanya Rp 299.000 saja. Dengan harga Rp 299.000 tersebut, kita sudah mendapatkan lebih dari 80 premium live TV selama 3 bulan, masuk ke dalam paket Daemon, total seharga Rp 567.000. Selain itu, kita juga mendapatkan VOD lebih dari seribuan, mudah-mudahan VOD-nya merupakan konten-konten yang berkualitas. Untuk Transvision Extreme Seru ini, ada pun spesifikasinya menggunakan chipset Allwinner H313, bukan merupakan chipset yang bagus, ada baiknya menggunakan cooling pad. Khawatir nantinya untuk pemakaian durasi yang lama akan terjadinya overheat. Untuk GPU-nya, menggunakan GPU Mali-G31 OpenGL IS 3.2. RAM adalah 2GB DDR3, kemudian ROM-nya itu adalah 8GB. Untuk kebutuhan harian, sebenarnya ini sudah lebih daripada cukup. Untuk desainnya sendiri sangat compact, materialnya terbuat dari plastik, plastiknya juga cukup bagus ya. Kita juga mendapatkan 2 buah port USB di sini, namun sayangnya bukan merupakan port USB versi 3. Lalu sudah lengkapi juga dengan slot microSD. Total kapasitasnya itu adalah 64GB. Pada sisi bagian belakang, terdapat LAN port. Untuk terkoneksi ke jaringan internet, tidak hanya menggunakan LAN, bisa juga dengan menggunakan Wi-Fi. Namun sayangnya, built-in Wi-Fi-nya itu masih menggunakan single band, yaitu 2.4GHz saja. AV-out, artinya ini masih bisa digunakan untuk televisi tabung, ada HDMI-nya juga, kemudian SP-diff untuk sound processing, home theater, dan seterusnya. Lalu di sini ada port untuk adapter. Sementara untuk ventilasi udaranya hanya terdapat pada sisi bagian bawah saja, besar dan cukup banyak. Namun desain yang seperti ini, penempatan pada sisi bagian bawah, sirkulasi udara juga tidak akan lancar nantinya. Ada baiknya digunakan cooling pad ya. Jika ragu cooling pad yang terbaik itu apa, untuk referensi link-nya terdapat di pojok kanan atas. Dan ini merupakan produksi lokal, yaitu PT. Tanaka Elektronika Indonesia, sudah ber-SNI. Jadi jangan ragu untuk menggunakannya. Sementara untuk desain remote-nya sendiri, seperti teman-teman lihat di sini, secara desain sih tidak ada masalah ya. Warnanya juga hitam doff, cukup solid sih materialnya. Namun remote-nya ini cukup disayangkan sekali, masih menggunakan infrared, tidak menggunakan bluetooth. Sementara untuk tombol-tombolnya sendiri, cukup empuk. Pada saat kita tekan, ini ada lampu LED indikator, dia menyala ya. Ini juga cukup membantu sekali tentunya. Lalu bagaimana performance dari Transvision Extreme Seru ini? Ada yang bertanya tentunya, apakah sudah Google Certified, Network Certified, apakah sudah ada Google Chromecast-nya, dan seterusnya. Untuk mengetahuinya, kita akan coba langsung. Dikarenakan ini adalah Android Box, untuk booting tentunya membutuhkan waktu yang lama, yaitu 44,6 detik. Sebelum digunakan, jangan lupa untuk melakukan aktifasi terlebih dahulu. Cara aktifasi dapat dilihat pada link di pojok kanan atas video ini. Pertama kita lihat dulu dari sisi hardware, sebagai tambahan dari informasi sebelumnya. Untuk model adalah ekstrim seru, RAM yang terpasang adalah 2GB DDR3, namun untuk internal storage atau RAM yang terbaca hanya 4GB saja. Bukan 8GB seperti yang dituliskan pada spesifikasi yang terdapat di box-nya ini. Jadi ya, tidak sesuai dengan tulisan pada box, yaitu anti ngebodohin orang. Terbaca juga terdapat Bluetooth 4.plus, biasanya ini adalah Bluetooth 4.1 atau di atasnya. Akan tetapi jika kita lihat pada option setting, tidak terdapat pilihan untuk mengaktifkan Bluetooth tersebut. Jadi saya berkesimpulan, box ini sebenarnya tidak memiliki modul Bluetooth. Oleh karenanya, remote controlnya pun masih menggunakan infrared. CPU adalah all-winner H313 Quad-Core, dengan kecepatan masing-masingnya adalah sebesar 1344 MHz. GPU yang digunakan adalah GPU Mali-G31, dengan refresh rate 60Hz, menggunakan OpenGL ES 3.2. Namun sayangnya, RAM dan prosesor tidak mendukung untuk dipakai bermain games, kecuali game serendah seperti Beach Bagi Racing. Untuk bermain game bisa menggunakan gamepad 2.4GHz. Tidak dapat menggunakan gamepad Bluetooth, dikarenakan box ini tidak memiliki modul Bluetooth tersebut. Untuk networking, selain mendukung LAN port, juga mendukung Wi-Fi. Namun sayangnya untuk Wi-Fi ini hanya mendukung single band Wi-Fi saja, yaitu band 2.4GHz. Gunakan operating system Android 10, dengan tampilan Android TV. Statusnya itu adalah Routed. Ini merupakan suhu yang terpantau, bergerak secara fluktuatif. Untuk CPU adalah 79 derajat Celcius, GPU 79 derajat Celcius, V81,6 derajat Celcius, dan RAM atau DDR 80 derajat Celcius, dengan tanpa menggunakan cooling pad sama sekali. Telah menyala selama 1 jam, untuk keperluan streaming saja. Jadi jika kita perhatikan, suhunya cukup panas juga ya. Dan ini merupakan beberapa aplikasi yang telah terinstall. Sementara untuk kodek, yang didukung adalah sebagai berikut. Ini cukup mengejutkan juga. Ternyata ekstrim seru menggunakan DRM Widevine Level 1, merupakan level tertinggi. Mendukung video sampai dengan resolusi 4K. Seharusnya ini sudah Netflix certified. Hasil band smart internal memory atau ROM untuk read adalah 22,04 MB per second. Dan write adalah 7,19 MB per second. Jauh di bawah Mi Box S. Ini berkemungkinan kualitas chipset ROM yang digunakan kurang bagus untuk menekan agar harga lebih terjangkau. Sementara untuk RAM copy adalah 2,464,77 MB per second. Hasil yang hampir sama dengan Mi Box S. Hasil band smart dengan menggunakan aplikasi 3D Mart menghasilkan skor sebesar 394. Hasil yang cukup baik untuk box dengan menggunakan CPU Allwinner H313. Tampilan user interface ekstrim seru mirip atau bahkan sama saja dengan perangkat streaming transmission lainnya, eye sketching dan user friendly. Namun sayang tidak terdapat navigation dan status bar. Pada homescreen terdapat pilihan home, live TV, TV Guide, catch up, VOD, apps dan game, YouTube playlist, dan option. Selain itu juga terdapat pilihan search dan lain-lain. Tab live TV berisikan channel-channel premium yang cukup banyak. Ada HBO Group sampai ke TV nasional. Jika tidak sempat menonton acara favorit, maka dapat menggunakan fitur catch up untuk menontonnya kembali. Namun sayangnya tidak semua channel premium yang telah tersedia. Jangan bingung untuk menentukan acara yang akan ditonton. Dengan fitur TV Guide, kita dapat melihat jadwal dan sinopsis acara yang sedang atau yang akan tayang. Untuk VOD atau video on demand, dinominasi oleh acara-acara in-house trend vision. Dan film atau acara lain yang menurut saya tidaklah menarik. Kita dapat menginstall aplikasi tertentu yang kita inginkan melalui Google Play Store atau dengan menggunakan aplikasi pihak ketiga, yaitu Aptoid TV atau APK Pure. Untuk Aptoid TV sudah tersedia di dalam box ini. Google Play Store yang tersedia tampilannya mirip seperti Google Play Store pada Android TV. Saat dicari aplikasi Netflix, ternyata tidak ada. Namun beruntungnya aplikasi Netflix tersebut sudah termasuk ke salah satu aplikasi pre-install yang sudah disediakan oleh Extreme Seru. Namun sayangnya aplikasi Netflix tersebut bukanlah Netflix versi Android TV. Dengan tidak terdapat keterangan resolusi untuk setiap konten yang terdapat pada Netflix tersebut. Dengan demikian, untuk resolusi biasanya adalah 480p saja. Akan tetapi jika dilihat dari kualitas video yang dihasilkan, sepertinya lebih dari 480p. Dugaan saya ini adalah 720p, high definition atau bahkan lebih. Sesuai dengan DRM Widevine Box ini, yaitu L1, level tertinggi untuk DRM, kualitas gambar, dengan resolusi sampai dengan 4K. Tidak hanya Netflix, terdapat banyak aplikasi pre-install lainnya, diantaranya adalah Disney Hotstar. Nah, untuk Disney Hotstar ini merupakan aplikasi untuk Android TV. Bisa kita lihat dari segi tampilannya. Jika masih kurang, tersedia juga aplikasi Catchplay, yang menyediakan berbagai macam jenis tayangan film. Untuk Catchplay ini adalah berbayar. Selain berbayar, juga terdapat 10 film gratis setiap bulannya. Namun, bukanlah film terbaru. Bagi penggemar dan pelanggan Mola TV, aplikasi untuk versi TrendVision dapat diinstal melalui Google Play Store. Namun, tidak dapat dijalankan dikarenakan status box ini adalah rooted. Nah, untuk ini merupakan PR yang harus diselesaikan oleh pihak TrendVision. Ternyata box ini tidak mendukung untuk format Dalby Audio. Sangat disayangkan sekali tentunya. Dan ini adalah fitur yang wajib ada pada setiap Android box. Walaupun tidak mendukung Google Chromecast internal, kita tetap dapat melakukan mirroring dengan menggunakan aplikasi Airscreen. Selain kita untuk membuka YouTube ataupun kebutuhan entertainment lainnya. Tidak hanya mirroring saja, perangkat streaming ekstrim seru ini juga mendukung Google Assistant. Salah satunya adalah untuk membuka YouTube. Cukup dengan menggunakan perintah suara saja. Open YouTube Tidak itu saja, kita juga dapat menanyakan keadaan cuaca pada hari ini. Dan tentunya masih banyak lagi yang lainnya. How's the weather in Pekanbaru? Yang tidak terduga sebelumnya, ternyata box ini dapat dipasangkan dengan webcam. Untuk webcamnya dapat menggunakan yang terdapat pada link di pojok kanan atas. Cocok untuk WFA ataupun BDR. Namun untuk lebih sempurna perlu untuk dioprek lebih lanjut. Silakan bagi teman-teman yang memiliki kemampuan untuk itu. Sesuai dengan peruntukannya, perangkat streaming dari Trend Fashion ini menyediakan channel-channel live TV yang cukup lengkap. Seperti movies, kids, education, western entertainment, asia entertainment, lifestyle, music, religious, national TV, dan sport. Ada pun channel-channel untuk movies, kids, dan sport adalah sebagai berikut. Untuk lebih lengkapnya, silakan cek di IG kita. Terdapat fitur di lingual, yaitu dual bahasa, untuk channel tertentu yang mendukung. Sangat disayangkan sekali, resolusi maksimal untuk channel live TV adalah HD saja, bukanlah Full HD. Sama seperti perangkat Android streaming lainnya, sudah tentu Extreme Seru ini juga dapat memutar YouTube dengan resolusi sampai dengan 4K. Dan dapat juga digunakan untuk memutar koleksi film-film pada harddisk ataupun media penyimpanan lainnya, dengan kualitas yang sangat baik. Jika berlangganan IPTV dengan menginstal aplikasi IPTV tertentu, seperti IPTV Smarter Pro, maka kita dapat menikmati channel-channel premium IPTV tersebut. Sekarang kita masuk kepada kesimpulan. Box Extreme Seru menyediakan channel-channel live TV premium, gratis selama 3 bulan. Selain berfungsi sebagai perangkat streaming, box ini juga dapat digunakan untuk keperluan lainnya, seperti untuk bermain games, yaitu games-games ringan. Mendukung Netflix, namun bukan merupakan aplikasi Netflix untuk Android TV. Juga dapat untuk memutar Disney Hotstar. Tidak Google Certified, akan tetapi mendukung voice assistant, dengan menggunakan remote control yang mendukungnya, bukan remote control bawaan. Dengan harga hanya Rp 299.000 saja, box ini layak untuk dipertimbangkan sesuai dengan fungsinya, yaitu sebagai perangkat streaming. Baik, demikianlah video review box Extreme Seru ini. Semoga saja bermanfaat, dan jangan lupa untuk terus mensupport kami, karena support Anda sangat berarti bagi perkembangan channel ini. Cukup dengan cara subscribe, share ke teman-temannya, dan tekan tombol lonceng agar selalu mendapatkan notifikasi video terbaru. Terima kasih, dan sampai ketemu lagi di video berikutnya.